Beralih ke berita selanjutnya, Pemirsa DPRD Kudus resmi tanda tangan Nira Perda tentang perubahan APBD Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020 dalam perubahan infrastruktur menjadi skala prioritas di tahun 2020 ini antara lain pembangunan jembatan yang lusak. Setelah melaksanakan tasyakuran bersama seluruh anggota eksekutif bersama legislatif, dalam rangka hari jadi Kabupaten Kudus yang ke-471 dalam rapat paripurna DPRD Kudus dalam masa persidangan pertama dalam acara laporan badan anggaran dilanjutkan dengan penanda tanganan rancangan keputusan DPRD Kudus tentang persetujuan RANPERDA. DPRD Kudus resmi sepakati penanda tanganan bersama pemerintah daerah Kudus tentang RANPERDA perubahan APBD Kudus tahun anggaran 2020. Dalam rancangan perubahan tersebut, pemerintah daerah memiliki skala prioritas untuk perubahan tahun 2020 yakni perbaikan infrastruktur seperti jembatan yang rusak, salah satunya jembatan yang perlu mendapatkan perawatan atau perbaikan total, sehingga dapat mempermudah akses perekonomian bagi masyarakat Kudus. Perubahan APBD ini memang yang terutama yang menjadi skala prioritas, ya memang setelah nanti ditetapkan hari ini, setelah evaluasi, langsung cair, segera dikerjakan, biar tepat pada waktunya. Jangan sampai nanti melangkrak, kayak untuk akhirnya yang kemarin 2019 itu kan ada yang nyampe, terlambat itu ya, DPRD kemarin itu. Namun harapan kita seperti itu. Nah, di perubahan ini salah satu, ya memang infrastruktur itu ya, mari saya katakan ya. Sementara itu, Ketua DPRD Kudus Mas An mengatakan, proses ranperda sudah selesai dan tinggal menunggu evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah. Harapannya target waktu dan kualitas dapat terpenuhi, sehingga dapat berdampak positif pada masyarakat Kudus. Sudah selesai proses pembahasan hari ini, tinggal menunggu evaluasi Gubernur, harapan kami untuk yang sudah dianggarkan segera bisa dilaksanakan, agar target waktu, target kualitas, target yang lain terpenuh. Jadi, ini yang tentunya dalam proses penganggaran ini, kami lakukan proses pembahasan yang cepat, biar juga di samping pembangunan itu dilaksanakan, juga stimulus ekonomi ini juga jalan. Ekonomi di bawah ini juga jalan, kalau anggaran itu cepat diserap. Mas An menambahkan, ada anggaran perubahan di beberapa SKPD yang menonjol, antara lain di Dinas PUPR dan Dinas Kesehatan Kudus. Hal ini menjadi skala prioritas untuk menekan angka penyebaran COVID-19 di Kudus serta memberikan akses jalan untuk stimulus masyarakat. Mas Rukin, Simpang Lima TV, melaporkan.